Ya, jadi itu sekian Sekilas mengenai susunan kepengurusan komunitas rewangi Merauke Ya, mungkin ini sekaligus perkenalan bagi kita tentang tanaman ini Tetapi sebenarnya yang paling penting bagi kami adalah Setelah sekian tahun, sekian lamanya kita coba mencari-cari bentuk-bentuk Yang bisa mengangkat sedikit derajat kehidupan masyarakat Terutama dalam hal ekonomi Kami mencoba untuk melakukan semacam terobosan-terobosan kecil Yang juga kemudian kami berpikir bahwa kami tidak bisa sendiri Artinya kami tidak bisa mengupayakan ini hanya untuk kami Tetapi kami ingin berbagi juga kepada masyarakat Kepada saudara-saudara yang lain Dengan memperkenalkan komunitas ini, komunitas rewangi Oleh karena itu, itulah yang mendorong kami datang Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Kalau menurut pendapat saya Saya pikir itu sudah sangat bagus Akhirnya itu juga untuk Kita punya masyarakat yang ada di dalam sih Dalam kampung ini Kalau kita Maksudnya kita dengar setelah itu kita lepas Yang sesalkan nanti kita sendiri Dan kita sama-sama sudah dengar bahwa Tanaman ini kita tanam-tanam satu kali Tinggal awalnya saja yang kita rawat Jadi itu Kalau menurut saya itu terlalu bagus Daripada kamu lari kesini, lari kesana Cari makan di hutan sana Rawat di kampung saja Ada uang di kampung Dan untuk tempat Saya pikir untuk sementara ini Kita belum bisa buka lahan dan segala Karena kita punya alat tidak ada Jadi tempat yang kita pakai Mungkin di belakang-belakang rumah saja Di kaping-kaping Jadi begitu Mungkin Maksudnya saya tanya tua Ada orang kembali lagi Kira-kira bagaimana Kalau kita kasih di belakang-belakang rumah saja Di kaping Masing-masing Daripada penuh dengan Daripada penuh alang-alang Lebih bagus ke enam serai Karena itu dia mendatangkan uang Dia mendatangkan kita punya hidup Menjamin hidup kita Kalau kita kasih tinggal alang-alang saja Besok terbakar mungkin kita ada tanam kelapa Satu pohon di situ Di rata tanah di sana Hanya kita jaga api saja Di belakang Yang pertama memang kita berbicara tentang program Kegiatan Pertama sekali itu kita lihat masalah pasar Memang program itu banyak Beberapa tahun ini kita lihat program-program banyak Tetapi kembali masalah pasaran Nah disini masalah pasaran ini Akhirnya jadi Apa ini daripada masyarakat Memang kalau kita lihat dari sisi masyarakat Kita disini Boleh dikatakan petani itu Kita lebih banyak itu di bidang petani atau perkebunan Sisi ya Dari memang karakter sisi bulaya kita seperti itu Jadi saya sendiri merasakan bahwa Memang kalau dari sisi pertanian Terus khusus bidang Apa ya Serenik Ini paling cepat Cocok Untuk kultur Memang ini paling cepat Cocok untuk masyarakat kita disini Terus kita kendala kampung ini Memang masyarakat ini tidak ada punya artinya penghasilan tetap yang pasti Penghasilan tetap apa Mungkin kembali yang itu masalah pasar Bukan mereka tidak mau kerja Nomor satu masalah pasar Yang kedua Masalah tempat status Program boleh datang Tapi Kita mau tanamnya dimana Yang selama ini ada beberapa kali itu cuma mereka undang kita ke luar Tidak pernah mereka datang langsung Bertemu sama-sama seperti ini Mungkin nomor satu pemilik hak wilayat Kita bicara dulu bagaimana program ini Dan memang puji Tuhan Terima kasih Artinya Bapak dong bisa datang langsung Saya juga diudang Bahkan saya juga belum tahu informasi Saya datang Pak Sangat mulia Terima kasih banyak Dan memang kami pun Berasa kendala Dari kampung ini Memang kita programkan ini Kita programkan apa yang lebih tepat Sasaran untuk masyarakat Karena Kita tidak bisa mengadah-ngadah Tetapi kita lihat nomor satu Masalah pasarannya dulu Kita suruh masyarakat orang tanam ini tanam itu Terus nanti mau jualnya Jadi kendala dong kasih tinggal Baik kita pergi berburu Kita pergi cari Ini menjadi kendala dasar Makanya saya bilang Terima kasih banyak Bapak dong bisa Datang Bisa bawa masuk program ini Ke kampung ini Dan Kami atas nama pemerintah kampung Kita akan support Dan menjadi program prioritas Kemarin terus terang Jagung itu mereka ada datang juga Bukan datang Mereka undang kita Apalagi yang kita harus Membuat lebih daripada yang itu Terus Sampai saat hari ini Kami pun juga belum dapat Informasi yang kejelasannya Bagaimana nanti Untuk kelanjutan Daripada itu Kita mau arahkan masyarakat Kita ragu-ragu Kita bingung Terus mau tanamnya dimana Jadi saya sendiri Terima kasih banyak Bapak dong langsung datang Ketemu Supaya kita berbicara Masalah ini dulu Baru kita bisa buka Dari masyarakat Yuk kamu Kalau kita tanam di sekitar Kaplengan rumah ini Sudah lebih cukup Daripada Daripada kita cari Satu amparan-amparan Setiap ini Kita dalam berapa Kampung ini Kita punya Tempat-tempat yang ada Dan kita tanam Bisa ambil satu Apa Fotonya disitu Jadikan satu Commitment Untuk kasih naik ke sana Daripada kita cari amparan Bikin kelompok itu Percuma Tidak terjadi nanti Daripada kita kerja Di dalam Kita peka peningan-peka peningan sendiri Kita sendiri Bisa perhatikan Begitu Kalau kita buat Satu kelompok Tidak ada yang bisa Layani begitu Tidak ada yang bisa ikuti Mengharapkan Baku mengharapkan Begitu Oke terima kasih Jadi kalau untuk Pihak dari kita Dusun Kalau untuk tempat Kita mau kasih Tidak ada Tidak ada Jadi Masyarakat mau tanam Di kacingan Karena sudah terjadi Hutan Hutan ini Belakang ini Sudah tidak ada Tidak ada bukti Tidak ada buktinya Jadi kalau untuk Masyarakat mau bilang Nanti kita bongkar ini Untuk tanam Anda tanam di kepelingan rumah Kalau nanti mungkin Dari pihak kita Yang dusun mau bongkar Waktu kita punya hape Kita yang bongkar Mau bikin hektare-hektare Itu kita orang yang buat Kalau untuk masyarakat Kita tidak akan jamin Karena itu sudah Satu kelompok bukti besar Jati apa Jati maska Jati maska Karet Karet lagi Hanya bongkar percuma Jadi karena begini Kalau bongkar Kita dirugikan Pembongkaran hutan itu Kita dirugikan Jadi kita Apa kepelengan-kepelengan Masih tergantung Ini kita bisa tutup Dengan harga serai ini Empating kita rajin saja Tanam dia selesai sudah Tidak perlu Mau perhatikan dia lagi Hanya jaga api dengan Rumput Itu pertama Nanti kalau sudah Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Ke depan Sudah Tinggal tunggu Saya panin Sudah Pajar uang Sudah bagus Mungkin Mereka kerja kebun Tapi tanam pisang Keladi Ini kan tetap Jalan biasa Sudah bagus Sudah selesaikan Di pinggiran kampung Sudah pasti Jaga api Ya ini kami Dari Abiansi Kerewangi Merauke Datang Kompok Soas Nayu Tujuan kami adalah Paling tidak Dengan komoditas ini Akan membantu Masyarakat Untuk bersama-sama Kita mencoba Untuk keluar dari Ketergantungan kita Terhadap alam Tetap kita akan Melangsungkan Kehidupan kita Dengan mungkin Mengambil Misalnya Kayu basar Binatang Dari hutan Dan lain sebagainya Tetapi kita juga Memperkenalkan bahwa Ada kehidupan Yang lain juga Bahwa kita harus Punya pendapatan Di dalam keluarga Dengan cara apa Ya kita memperkenalkan Sering Kepada masyarakat Semoga dengan Masyarakat Melalui kampung Dan juga Sembilik dusun Bisa bekerjasama Bisa bekerjasama Untuk Kepentingan Bersama Di kampung Kota Nayung Soal nanti Yang lain Tersebut Yang pemasaran Itu tadi Sudah kita jelaskan Panjang lebar Itu bisa kita Pembelajaran Untuk itu Sebagai Tercontohan Nanti kita Menyerahkan Bibit ini Kepada Bapak kampung Dan juga nanti Diserahkan juga oleh Kota Dan teman-teman Semoga Apa yang kita Bicarakan ini Kita laksanakan Kita tidak hanya Dulu bicara-bicara Kita laksanakan Sehingga Hasilnya Bisa Bermanfaat Bagi Terima kasih Ya Langsung aja Kepala kampung Oh Dan bisa Bermafat Untuk masyarakat Ya Bermafat Sub indo by broth3rmax